Halo selamat datang di channel MTL Manhua kali ini komik chapter 5 dari komik Fearless Alchemy God tapi sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ayo di subscribe dulu agar tidak ketinggalan komik-komik lainnya di chapter 5 ini ya si siapa itu namanya si kinfeng berkata kinfamili berhenti untuk melawan beri mereka beri mereka senjata katanya yang dari kinfamili ini bingung ya mengapa ibuan muda mereka berkata seperti itu kemudian dia berkata lagi rakyat bagaimana jika yang kamu cinta itu masih mempunyai masih mempunyai kesempatan untuk diselamatkan apakah kalian ingin menyerah katanya si kinfeng aku kinfeng bersumpah atas nama hidupku mereka di dalam jika kita menggalinya dan menemukan bahwasannya mereka semua mati bunuh aku katanya di hasil kinfeng mau menyerahkan mau menyerahkan apa ini pedangnya ya biarkan semuanya melakukannya katanya dia mau supaya orang-orang membunuhnya jika memang di dalam itu sudah mati kemudian orang-orang saling melihat kepada saling melihat ya kemudian si penjaga itu berkata tuan muda jangan katanya kemudian yang rakyat itu berkata percaya dia satu kali katanya ya jika jika suamiku masih hidup kemudian kemudian ayo sepupel selamatkan orang-orang kita disini juga akan membantu aku akan menggalinya dengan skrup aku akan memindahkan batunya katanya kemudian kemudian si kinfeng berkata san kiu kamu pergi kembali balik dan lakukan satu-satu untukku katanya ah katanya apa yang ingin yang muster lakukan untuk melakukan itu crazy katanya kemudian di sisi lain mungkin si linlang ya melihatnya hahaha gali bahkan jika kamu menggali terus apa katanya apa gunanya untuk menggali aku telah menanamkan sebuah gas beracun ya di tambang itu bahkan jika orang-orang di dalam itu tidak mati mereka akan teracuni sampai mati kinfeng perananya kamu berbicara seperti itu di publik kamu dikutuk ini dalam hati si linlang ya kemudian setelah dua dua apa ini namanya dua dua jam ya gali-gali nah akhirnya mereka bisa menggali dan terdapat lubang ya dia berkata kepala keluarga dimana kamu kepala keluarga anakku katakan sesuatu kepada ayah kemudian mereka melihat ya ternyata mereka mati semua mereka tergeletak dan disangka mati semua dan si cewek ini menangis ya bohong mati mereka semua mati ini adalah kesalahan dari kinfeng kemudian si lindang mau menghasut masyarakat itu ya bukankah tadi ada yang mengatakan bahwa senyak ini akan baik-baik saja sekarang janjinya telah tidak bisa di apa namanya sekarang janji itu tidak terpenuhi bukankah seorang harus membayar eh kehidupannya ya kinfeng harus membayar hidupnya ya bunuh bunuh dia bunuh dia masyarakat dihasut oleh lindang sehingga masyarakat ini marah dalam hati lindang ha ha kinfeng aku tahu kamu tahu bahwasannya aku yang melakukannya tapi disini tidak ada buktinya bahkan jika kamu menggali langit kamu masih tidak akan bisa membuktikan bahwasannya itu ada hubungannya dengan ku kamu pasti sudah takut sampai kencing di celana larilah dan selamatkan hidupmu katanya kemudian disini terlihat si kinfeng tidak lari dia memerintrahkan anak buahnya membawa apa ini namanya sebuah buah-buahan kemudian si si lindang ini terkejut mengapa dia tidak lari jika dia tidak lari mengapa dia pergi ke mayat itu kemudian si kinfeng berkata san gyu berikan kulit kulit apa ini namanya kulit dari buah ini ke mulut mereka katanya cepat gigit katanya keteng kemudian jika kamu tidak bisa masukkannya gunakan mulutmu nah ini si si penjaga ini kejut ya katanya huh kemudian dia memberikan kepada si menggunakan mulutnya kepada si pak tua ini gila apakah kinfeng sudah gila dia melampiaskan kemarahnya kepada mayat katanya keluarga masyarakat orang ada orang yang lempeskan kemarahannya kepada orang mati ketika mau mati aku akan aku akan membantumu untuk suruh the hall ayo pergi ke sana mereka semua marah lagi dihasut oleh si dinlang ayo pergi bunuh bunuh dia katanya berandanya kamu menghina keluarga ku katanya mereka kata masyarakat itu thank you jangan khawatir lanjutkan katanya kata si kinfeng masih memberikan ke mulut-mulut mereka buah-buahan itu kemudian tuan muda bukankah ini mencari kematian ini adalah cuman pertamaku kata si penjaga kemudian si yang tadi katanya mati ini sudah bangun eh mengapa aku tidur katanya sepertinya aku mempunyai mimpi yang erotis katanya what the hell apa yang terjadi ini orang mati ini hidup lagi katanya nah husband suami kamu masih hidup katanya nah jadi ayah menyangka kamu sudah mati katanya ternyata ini ayah dari mereka ya kemudian si kenfeng berkata siapa yang mengatakan mereka mati jadi suami asma itu adalah racun dengan solusi tapi selama kamu mengambil fresh lu ke kulitnya kamu bisa hancurkannya jadi aku minta kinshan kiyo pergi membawa jendlo fruit di era ini hanya aku saja yang tahu kemudian kinfeng pergi ke mainan itu katakan pada aku bagaimana kamu bisa pingsan dari racun katanya pingsan aku mengingatnya ini adalah linlang yang telah menghancurkan pintu masuk dari tambang menyegel kita dengan paksa menggurung kita di di gua ini kemudian dia takut bahasanya kita akan melarikan diri jadi dia membuat suami asma untuk meracuni kita satu hati ya itu dia menuju ke linlang kemudian si kinfeng berkata aku tidak menyangka itu adalah brother linlang jadi sebenarnya sudah diketahui sekarang oke family keluarga revenge for revenge revenge dan for injustice balas dendam kemudian mereka semua masyarakat itu mendatangi linlang ya apa yang ingin kalian lakukan kata linlang terus terang ya untuk menghajar ya kemudian masyarakat menghajar mereka hingga si linlang ini apa namanya gas gelinlang ini berteriak kesakitan ya oke teman-teman jangan bagi yang belum subscribe subscribe dulu dan terimakasih telah menonton video ini subscribe dan subscribe Terima kasih.